selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melalui sebuah buku wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha dengan modal nekat dia memulai berbagai usaha diantaranya berdagang mainan anak jualan tas kulit dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya namun dia tidak pernah putus asa sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan yaitu prudensial walaupun pada awalnya ragu setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil berkat ketekunan dan fokus kini bisnisnya sudah berkembang besar di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah berbagai penghargaan pun dialahi sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak berhenti pada kesuksesan pribadinya kini dia juga banyak membantu orang lain untuk menjadi pengusaha sukses dengan cara aktif memberikan motivasi dan pelatihan bisnis di berbagai forum dan acara selamat menikmati